Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang ada di sana dan yang pasti juga ini akan menjadi satu kekuatan juga bagi Port FC yang ditempatkan Dan tentunya juga warna emasnya ini yang menjadi font dan juga nomor dan nama ini mengartikan bahwa kemarin mereka baru saja juara Tangan David Da Silva Ya itu menjadi salah satu problem juga tapi yang menarik Ini adalah Port FC nanti akan kita bahas tentang interview dari Coach Bojan sendiri ya Asnawi ada di sana Dan pastinya ini akan menjadi sebuah tantangan bagi Persi Bandung karena tadi dikatakan bahwa Selain itu dari grup F sesaat lagi akan kita saksikan dimana Persi Bandung menghadapi Port FC Dan pemain masuk di Stadion Sijalak Harupat Yang tidak tampil di event Asia sudah cukup lama mereka kemudian harus menunggu di laga pembuka pertarungan di malam hari ini Ya di harapan juga Boboto datang berbondong-bondong ya ke Stadion untuk bisa menyaksikan pertandingan tim bersayangan Pangeran Biru Persi Bandung yang berkiprah di regional bukan hanya bermain di liga lokal tapi menghadapi tim-tim dari sesama Asia Tenggara dan juga bahkan Asia juga harus kita saksikan Berada di grup yang seperti apa yang ada lihat Kita lihat ini adalah Persi Bandung Ada Kevin Ray Mendelza Ini adalah susunan pemain dari Port FC Persi Bandung menurunkan komisi yang berbeda Pertandingan sudah dimulai dan kita akan segera menyaksikan Persi Bandung memakai jersi berwarna biru-biru Pangeran Biru tentunya Aung Bandung dan akan melawan Port FC yang memakai jersi berwarna putih-putih Pertandingan borning pala diawasi oleh Rian Kurnia tadi Di sebelah kiri Kita lihat bagaimana pergerakan dari si Temulha Oh bahaya Untung saja Cukup tinggi bolanya sehingga sulit untuk diambil oleh lo disana Iya meskipun situasinya tadi situasinya tidak bisa dimanfalkan dengan baik Tetapi bagaimana ke build up serangan yang dikeluarkan di Port Thailand Sangat baik sekali Bagaimana mereka menekan dari sektor kanan Kemudian ketika agak buntu mereka menggeser bola ke susi kiri Bandung sangat baik sekali Ah sayang tadi Lalu posisinya berada di belakang hand-hand Ya terlalu jauh memang hand-hand belum bergerak sepenuhnya Tapi laju bola lebih deras hand-hand Kita lihat disini Para pemain dari Port Coba kembali untuk ambil serangan Robin Pala Langsung sisi sebelah kiri area pertahanan prinsip Tapi terlalu deras tadi Tidak bisa Hasilkan sesuatu yang positif tentunya Agak menyiksa Asenawi ya Karena bola emang laginya terlalu beras Sumpan daerah Tapi kemudian daerahnya kejauhan Ada sepanan burakat juga Pemain nomor punggung 4 Devin Umpan Leset dia tadi Cukup berbahaya sekarang Oh Kipir saja tadi Umpan dari Bordin Pala Untung saja bisa diantisipasi dengan baik Oh baik sekali Coba dicuri kali ini Nah kita di Indonesia yang dibutuhkan Oh terjatuh dan pelanggaran Jelas sekali tadi apa yang dilakukan oleh Sita Bungha Pelang harusnya Karena memang ini momen yang cukup krusial Kita lihat Lepas disini Masih coba dikejar Tapi betul Sebenarnya mengenai bola terlebih dahulu ya Dan justru yang kalau kita lihat adalah Apa Bordin Terasa sekarang Masih terasa Umpan Posisi yang kosong Asenawi bergerak begitu cair ya Menampilkan sorakan dari penonton di Jalak Harupat Yang memberikan tekanan kepada Asenawi Memantul tadi Dan menghasilkan kendangan penjuru Bagi Kubu Port Keputusan yang bagus untuk melakukan slide Oh baik sekali Tapi sayang sendulannya tadi terlalu Lambung tinggi Kalau kita berpisah tentang Dimas Derajat Ada pemain yang bertubuk kar disini Yang potensinya sebetulnya bagus sekali Untuk bisa beradu dengan para pemain depan lawan ya Kehilangan bola Kembali lagi diambil sekarang Luar biasa Keluar dari tekanan tadi Lian Coba mencari kawan Tapi sayang sekali mengenai kepala dari Masih dalam permainan tampaknya Masih dalam permainan tampaknya Terjatuh Tenang Mencari kursi Mencari kursi Mencari kursi Menjaga bola Juga tidak terlalu berani mengambil resiko ya Tidaknya ini ada sebuah peluang yang bisa dikatakan cukup bagus Karena berada di dalam Kemudian pergerakan Akselerasi Kombinasi dari sayap Dan kemudian Memang sentuhan tadi yang tidak terlalu tepat tadi Yang dilakukan oleh Rian Tapi pergerak Sinta Balik ke Asnawi Oh Passing dari Asnawi Bahaya Mengenai Mister Untung saja tadi Sundulan dari Lotsana Domboya Peluang terbaik yang dibilang oleh Pohot Ketika sebuah crossing yang sangat baik Crossing yang memanjakan dari Asnawi Kemudian Domboya dengan sangat leluasa tadi Melakukan sundulan Mengarah ke gawang Tapi masih mengenai Mister Sebuah situasi yang berbahaya Betul ya Kualitas Passing terutama Crossing ya Luar biasa Asnawi ya Tidak butuh pergerakan Serangan yang Harus menjadi positif Bagi Persibandung Kita lihat pergerakan dari Adam tadi Langsung kotak penalti Ada Rian Oh sayang sekali Tidak mencapai dengan baik tadi kepada Rian Bukan sebuah pelanggaran tadi Nick sangat baik Mereka menunggu terlebih dahulu Mereka mendilai terlebih dahulu Menarik bola kembali ke belakang Dan melakukan build up ulang Ya betul Baik sekali Kevin Cukup tricky Saya pikir keluar baru Betul Betul Kita berpikir juga bahwa bola sudah meninggalkan lapangan Tapi ternyata Trump tadi Masih Memberikan ancaman yang serius Ke gawang Dari Persibandung Kevin Jerome Salah satu pemain dengan penampilan Paling stabil juga di Port Di Liga Thailand Kevin versus Kevin ya Iya Kevin Kecepatan bagi Persib untuk melakukan break Iya keputusan yang memang harus dilakukan oleh Sita ya Karena situasinya cukup sulit Karena tadi kalau kemudian sampai lepas Maka itu jelas akan menjadi ancaman yang serius Ke pertahanan dari Port Sita mengambil inisiatif Mengambil keputusan Untuk menghentikan Pergerakan dari Adam Malis Yang memang sangat punya kecepatan Ini yang disebut sacrifice fall Betul Karena mengorbankan dirinya Agar tidak Merugikan bagi timnya Tapi dia akan mendapatkan kartu kuning Iya Kali ini para pemain Port Coba untuk membuka serangan Bordin Benda Boya di kotak penalti Bordin Pala Oh back heel pass Lumpan yang sangat berbahaya Kali ini mengenai tiang lagi Yang kedua kalinya Wow Bordin Pala Oh jauh ke atas Selamat lagi Gawang dari Persib Bumaruh Bahaya kali ini Sebuah situasi yang mengkhawatirkan Sebuah situasi yang cukup mencekam Untuk pertahanan dari Persib Bandung Sebuah serangan yang memang sangat rapi Sangat terstruktur Kemudian diakhiri dengan Tandukan yang beruntungnya Memang masih mengenai Mister Gawang Kembali Dua kali tandukan Yang dilakukan oleh Bumaruh Semuanya mengenai tiang Dan kemudian Mister Gawang Masih selamat Gawang dari Persib Bandung Pasti dia geleng-geleng kepala Bumaruh Untuk Don Ke Sarat Asnawi Bumbo Alam Umpan Oh bahaya kali ini Ada Domboya Untuk ada Nick Selamat kali ini kembali Gawang dari Persib Umpan yang ngeri Umpan yang sangat ngeri Dan cukup cerjik ya Apa yang dilakukan oleh Asnawi Yang memberikan bola tidak ke sayap Tapi memberikan bola ke tengah ya Dan terlalu jauh sekali Betul Oh Ada sedikit keributan tadi Kita lihat Dengan mana Tidak boleh terjadi seharusnya Asnawi Tadi melihat juga Dimas ya Betul Artu kuning Artu kuning untuk Asnawi Artu kuning untuk Asnawi Artu kuning Bukan Hansen bilang Asnawi Asnawi gitu Kita sebenarnya tidak melihat momen secara jelas ya Kenapa Asnawi sampai kemudian marah ya Dan dia Rekan-rekannya menenangkan pun Dia tidak sebenarnya bisa tenang ya Oh iya Memang disini Memang disini agak sedikit Dia memaksakan diri Mengambil Asnawi Dan kemudian Dimas agak sedikit emosi Kita lihat disini Dimas tadi langsung nyamperin Kita lihat disini Nah itu dia Apakah ini memang faktor Asnawi sebenarnya tidak dalam musuh kontrol Atau dia memang Sedikit memaksakan diri Untuk memberikan gangguan Bukan Dimas Dan saya pikir Wasi cukup clear ya Saya langsung memberikan kartu kuning kepada Asnawi Iya Cukup ras Pemain harus ditenangkan disini Betul Port ini Apalagi dari 20 emas Yang dibeli oleh Port Semuanya berasal dari bola-bola atas Yang di situasi-situasi bola closing tadi Memanfaatkan bagaimana jangkungnya Pemain depan dari Port tadi Gustavo Cuma untuk Perkenaan baik Kita lihat Yang upan Cukup jauh kali ini Masa dengan lututnya Apakah Kisik kuat untuk bisa Berlari dengan cepat Rian sekarang Cair Wah Sayang sekali tegangannya Bentur keras tadi Masih serangan dari pesi Bandung Terlalu lambat Rian Adina juga Kembali lagi Terlalu memaksakan Bisa 31 tahun Empat kali tampil di musim ini Dengan satu sesi yang sudah diberikan Ini caranya untuk Bermain baik di depan Betul Ini adalah kesempatan ya Untuk mencuri berhatian Agar ada sempat Bisa dikatakan Yang dilirik ya Yang baik Masuk persamaan Masuk persamaan Maklok sekarang Bisa 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 Bergeser ke kiri Ciro Alves Khas dari Alves Bergerakan yang sangat Lica Ya Lica Menjadi lebih cepat Maruf Ya Betubu-betubu oleh para penonton Yang ada di jalan serupat Pastinya Patong Bola tadi Buka sebuah pelanggaran Tadi ini Kita lihat berlari dengan cepat Ciro Alves Masih Ciro Alves Tengah ada Tayron meminta bola Ciro Oh berhasil Di Sudolai Isaac tadi Ciro Alves Jauh Kita melihat Tayron meminta Kali ini Oh Tengah ada Dekres Kali dari Beckham Mampu di Pistadio oleh Warawak Sini Sumpah Masih acaman Dari Persibandung Umpan sangat Oh Tinggi sekali Ternyata Tidak mampu Dijangkau oleh Ciro Alves Ya Sebuah umpan Yang tidak Bisa Dijangkau Dengan sempurna Tapi kita lihat Sebuah keputusan Yang sangat berani Yang dilakukan oleh Beckham Meskipun memang Ada opsi Untuk memberikan Passing pada Ternyata Tapi Beckham Mengambil keputusannya Cukup baik Menendang bola Dan menjadi tembakan On target pertama Di babak kedua Empor tujuh Beckham tadi memilih Untuk melakukan Kadang-kadang Dari di port Terus melakukan serangan Terus melakukan serangan Beruntung saja Gustavo Kalau tidak mau Percolongan lagi Untuk Radu Sidulan Di udara Baik sekali Akan diangkan oleh Bambuoy ya Ambil bola Ternyata yang terkabar Outside Terjatuh Ini betulan Di kepala Beri sedikit Ini sepertinya Sudah diskenerokan Untuk membuat mereka Lebih atap Beran terdua Terus lebih agresif Lebih intens Di babak kedua Terutama di 15 Atau kurang-kurangnya terakhir Cukup satu sisi Memang mereka Lebih direct Permainannya Oh bahaya kali ini Kita lihat Ah untung saja Ada Asnawi disana Kalau tidak Ini akan mudah Bagi Siro tadi Ya PR Untuk Asnawi Dan ini Segerus menekan Asnawi Sebabat tidak terlalu luas Untuk peluatan Afterlap yang ke depan Dengan ada Ciro disana Maka mau tidak Untuk Asnawi Terus bekerja lebih keras Dalam Menjaga areanya Siro dalam posisi Yang lebih segar Pastinya Betul Sal tadi Ini Clock Pengajinasi Yang itu Diketempan Dalam Pendangan Juru ini Kita lihat Langsung Up clock Lagi Up clock Oh Nyaris Saja tadi Ada dua Pemain kursi disana Selanjutnya adalah Stafford Franka Kita tidak tahu Bola money siapa ya Karena sama-sama melakukan Selebrasi ya Selebrasi kecewa Apakah Franko Tapi sebenarnya bukan Franko Bukan Franko Siro Bukan sebuah pelanggaran tadi Bola yang diambil Big sekali Para pemain dari Port Untuk memberikan tekanan Masih Ini Ini dia Siro Nyaris saja Bung Faru Tapi yang paling keren adalah bagaimana Upan dari Tyron Langsung Upan Tyron Dan Siro Bisa mengambilnya Tapi dalam saat yang bersamaan Keputusan orang untuk keluar dari sarangnya Keluar dari zona nyamanyam Adalah sebuah keputusan yang tepat Teruram Cukup untuk mengganggu pergerakan dari Jagawang Cukup Chaos ya tadi yang terjadi di Tata Kecil Tinggal sekitar 2 menit saja waktu yang tersisa Dari waktu Normalty ini Tidak ingin kembali ada peluang yang terbuka Dibeniki oleh Kubu dari Port Racit Oh kotak penalti Berbahaya Oh Masuk kita lihat tadi Ini yang saya katakan Bagaimana Port bisa mencuri gol Di saat-saat akhir Bung Faru Oleh Wilson Sebuah skema serangan balik yang cukup cepat tadi Dan kemudian di ekstresi dengan sempurna oleh Wilson Di masa-masa injury time Tanpa pengawalan Kita lihat Sebuah kombinasi pergerakan Pergerakan dari Willian Inasio Betul Dia tidak terjebak offside Bung Faru Betul Rahmat Irianto gagal melakukan pembatasan tadi Dan kemudian satu sisi Rangka juga terlambat untuk bisa mengantisip-antisip pergerakan Yang dilakukan oleh Mota tadi Kita lihat Oh Ini Sangat-sangat menyulitkan tentunya Bagi Kenia gawang juga ya Karena Sudah terbuka sama sekali Dan dimanfaatkan Dengan baik Oleh Main yang Baru saja masuk Willian Mota Inasio Iya Ini yang saya katakan ketika Pertandingan sangat taktikal seperti ini Sebuah kesalahan sedikit Takah Dilap serangan dari bawah Iya Baik sekali Kali ini Amar Irianto Dan Oh Nyaris saja Dan ini dia Oh berhasil kembali di clearance dengan sangat sempurna tadi oleh Para pemain port Kesempatan Tyron Terjatuh Bukan sebuah pelanggaran Aman kembali gawang dari port Yang dilakukan oleh Warau juga cukup bagus ketika dia memutuskan Mengambil bola Ya dan Wasit Amar Askarani Dari Kuwait Sudah meniupkan fluid Tanda berakhirnya pertandingan Karena Persipanung Sebagai tuan rumah harus takluk 0-1 dari port FC Melalui gol Dari Willen Mota Inasio